Nah oke bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos Nah oke selamat datang kembali di channel saya nih bos Channelnya Mas Eko Ternak Kamping Channel Ya biasa bos channelnya peternak cerit-cerian itu Yang masih peternak cerit-cerian silahkan merapat disini Bok menowo itu kita bisa berbagi pengalaman bersama itu bos Nah soal kamping dan pakan juga sak kandang-kandang itu tentunya itu Nah ini untuk video kali ini Nah ini cara efektif itu bos Terutama untuk teman-teman yang mungkin mau mengajarkan kepada kambingnya Atau melatih kambingnya gerduian silahsa atau fermentasi itu bos Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah Teman-teman harus mengajari dulu dari rambanan biasa Atau rambanan yang dari ngarit langsung dikasih ke kambing Itu usahakan kita cacah dulu bos Dengan disacah pakai chopper ataupun manual Bisa gitu Yang penting duian dulu Karena memang kambing itu belum tentu duian untuk pakan cacahan seperti ini Belum tentu bos Jadi biasanya itu dari ladang ataupun dari hutan Kita langsung kasih ke kambing itu biasanya langsung duian Tapi kalau disacah dulu atau di chopper dulu Biasanya kambing ini belum juga duian itu Nah cuma dilihat saja saat kita pemberian pakan pada kambing-kambing Itu sudah biasa bos itu Jadi kambing memang belum adaptasi terhadap pakan cacahan Nah teman-teman harus mengajari dulu Pakan cacahan dulu kita berikan kepada kambing-kambing kita Yang memang belum terbiasa makan pakan cacahan gitu bos Atau yang sudah dicacah seperti ini Nah seperti itu bos kira-kira Nah kalau sudah duian itu pelan-pelan Misalnya ya bos kita kasih seperti ini Nah ini kan cacahan Ini yang sudah saya cacah Kemudian saya berikan pada kambing ini hijauan biasa Tanpa saya kasih apa-apa hijauan biasa bos Jadi ini dari ngalas Terus saya cacah Terus saya kasihkan kepada kambing-kambing saya ini Nah ini paling tidak nanti Raku seperti ini Terus nanti habis Seperti itu Lakukan sampai sekitar 3 hari atau 4 hari dulu Sampai pakan ini benar-benar habis Saat dimakan Saat Dalam posisi ini cacahan seperti ini Atau yang sudah tercacah seperti ini Nah kemudian pelan-pelan kita Campurkan pakan silase pada kambing-kambing kita Mungkin ya untuk pakan cacahnya Hijauan biasa itu 70% Kemudian campurkan ke silase Campurkan makanan silase Atau fermentasi itu sekitar 30% Pada pemberian atau pada porsi yang biasa kita lakukan seperti ini Nah ini misalnya sudah dikasih seperti ini Kita tabur Pakan silase atau fermentasi Nah seperti itu Misalnya Itu Belum duyan Yowes Tidak apa-apa Kita ulang terus sampai Pakan fermentasi tersebut Sudah termakan Nah misalnya termakan Kasih Kemudian 50% 50% Nah seperti itu Lakukan sampai Pakan habis lagi Seperti itu bos Kemudian kalau sudah itu Pakan fermentasi atau silasenya yang 70% Hijauannya kasih 30% Itu lakukan sampai semua Habis termakan Dalam setiap porsi seperti ini ya bos Nah Memang untuk melatih itu Kita butuh kesabaran Ketelatenan kita bos Nah ini silase-silase yang sudah saya bikin Ini seperti ini Ini seperti yang saya lakukan Kita bos Nah Ini saya kasih Ini kalau Saya kasihnya sudah Ini Kalau sore bos Kalau sore ini 70% Kemudian hijauannya 30% Ini kalau sore Nah kalau malam Ini full saya kasih silase seperti ini Biasanya memang Kalau jam 10 malam Jam 11 malam Saya main ke kandang sini Terus saya kasih silase seperti ini Full Kalau malam pagi sudah habis Nah seperti itu Nah jadi kambing kita itu perlu adaptasi Saat pemberian pakan-pakan baru Ataupun pakan model baru Kita bos Nah seperti itu kira-kira Untuk pemberian pakan silase Langkah utamanya seperti itu ya bos Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Dan begitu dulu dari Mas Seiko Ternang Amin Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturungun Salam Arifuas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya